Oke YouTube ini Bumayu tadi dikuyur hujan ya sejam mulai jam 2-5 kalau nggak salah itu Hai hujannya lumayan deras sangat deras malam atau disertai balilintar ya kilatnya juga ngeri ini terjadi banjir di beberapa tempat di lengkap Pancurawis Prajan itu terus di Karen di Majapahit di Kalinghitung aliran sungai sungai itu pada banjir semua kanan Pancurawis 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 ke banjir depan rumah banjir 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 kanan nuritin yukumai kelem Mas Nuritin iya kanan dhubur Mas Nuritin tau dhubur kan berosor sih banjir bandang lurae di lurae tulung lura dikondisikan ya jalan pintar sekali gintung oke banjir 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 di depan rumah babak pajar sebelah timur korekot gede banjir iya iya tadi banjir melanda di mana-mana ya gara-gara apa hujan deras sangat deras hari ini air dari sungai meluap semua baik di Kali Herang maupun di Kali Kerup itu meluap sampai ke jalan-jalan ya ini juga disebabkan karena apa ya buang sampah itu sekarang banyak banget itu buang sampah di sungai asal asal lempar aja itu kalau pas saya lagi mancing itu di sungai Kali Herang itu pas di bawah jembatan lingkar Kali Herang itu banyak yang buang sampah dari atas itu sembarangan jadi waktu mancing itu sampai kaget sampai bunyi biak kayak gitu ya gara-gara itu buang sampah sembarangan padahal kayaknya di setiap desa itu sudah ada apa namanya iuran ya mobil angkut sampah itu yang di sini itu kan sudah ada iuran perbulannya 20 ribu jadi sampah kita kumpulkan nanti setiap hari Rabu sama hari Sabtu itu kan diambil jadi seminggu dua kali itu diangkut sama mobil sampah jadi kita iuran perbulannya 20 ribu jadi buat semuanya aja lah untuk menjaga untuk menjaga kebersihan ya juga menanggulangi biar gak banjir kayak gitu tolonglah buang sampah atau sekedar iuran perbulan 20 ribu itu kan gak masalah ya daripada dibuang di sungai itu juga mengotori sungai air sungai juga apa namanya membahayakan itu akibatnya air meluap waktu banjir itu mengenang sampai ke jalan-jalan juga jadi buat semuanya aja mari kita jaga bersama lingkungan biar gak sampai banjir itu juga nanti yang rugi kita sendiri oke ini jalanan bumi ayu ya bumi ayu setelah pasca tadi banjir siang sore tadi ini lumayan rame lumayan iya gak begitu macet sih ini jembatan kelerang ya jembatan kelerang bumayu oke youtube buat semuanya aja mari kita jaga kebersihan ya buang sampah di tempatnya kalau bisa sih setiap desa itu kan sudah ada iuran iuran apa namanya iuran sampah itu ya jadi lebih baik seperti itu daripada buang sampah sembarangan oke sekarang kita akan melewati jembatan kalikro ini kalau lagi banjir airnya ngeri bro kalau udah banjir gede banget bisa meluap terus airnya juga keruk banget ini dia jembatan kalikro ini ceritanya jembatan buatan zaman Belanda ya ini ada itu di sejarahnya ini juga ada ceritanya terus ini kita masuk ke bekas terminal bumayu yang lama sekarang ini yang kotanya ceritanya nih kalau siang itu super macet di sini mulai dari kendaraan segala macam kendaraan kumpul di sini oke kita masuk ke apa masjid besar masjid agung ini di sini juga kalau pagi siang itu rame banget ini kalau pas bulan ramadhan ini di sini banyak banget orang jualan apa namanya taksil ya itu cuma pas tahun ini gak putih rame gara-gara covid gara-gara gara-gara covid itu semua pengaruhnya banyak banget ya dari ekonomi segala macem itu gara-gara covid sekolah juga diliburkan gak tahu sampai kapan tahun ada yang bilang tahun 2022 itu entah benar apa tidaknya itu masih belum tahu masih teka-tekik karena covid sendiri katanya masih 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 apa namanya banyak banyak nampaknya ya masih banyak melanda apalagi kemarin juga di bumayu udah banyak yang meninggal karena dampak dari covid 19 oke youtube itu tadi banjir di bumayu ya dari jam hujan deras dari jam 2 sampai jam sekitar jam limahan mengakibatkan banjir dimana-mana oke pesannya buat semua aja ya mari kita jaga kebersihan uang sampah di tempatnya ya jangan asal jangan ditempar sungai atau di kotak atau dimana-mana terus lebih baik iuran lah sekedar 20 ribu sebulan yang penting lingkungan bersih sehat dan